Ini ulat. Dua kali. Dua kali? Dua kali ini saya tarita sekali. Tapi nggak banyak terlalu kayak gini ya? Nggak, nggak sampai habis gitu. Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat sore kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar wilayah Pangandaran. Dan saat ini saya berada di rumah Kang Dede ya di wilayah Desa Sidamuli, Kecamatan Sidamuli, Kebupaten Pangandaran. Dan rumah Kang Dede ini sejak kemarin diserang ribuan ulat bulu ya. Dan sampai sekarang juga disini banyak ulat bulu. Bisa kita lihat, ini salah satu ulat bulu yang berada di teras. Ini banyak, ada yang masih, banyak-banyak yang masih bergerak ya ulat bulunya. Ulat bulu berasal dari pohon ini ya, alpukat. Nah, di atas rumah kebetulan ada pohon alpukat. Ini pohon alpukatnya, daunnya sudah habis. Di gerogoti ulat bulu ya. Dan setelah dari alpukat, ulat bulu banyak ke pohon jambu ya. Ini pohon jambu. Semuanya pindah ya. Kang Dede, Kang Dede, izin Kang Dede. Sejak kapan ulat bulu ada di menyerang rumah Kang Dede? Ketahuan dari sore kemarin. Sore kemarin? Senin, Senin. Senin? Senin kemarin ya. Sudah mulai banyak berarti ya di ulat bulu disini? Sudah mulai banyak. Katanya, apa, sampai ke dalam rumah juga? Ada sih sebagian. Sebagian, banyak. Cuma belum masuk ke dalam. Di dinding luar. Penanganan gimana? Apa, disemprot atau gimana dikasih? Enggak, enggak, enggak apa-apa. Di keprakin aja. Di keprak. Tapi katanya ada disemprot juga pakai ini ya, alat siadanya? Ya, katanya sih harusnya disemprot. Semprot. Enggak mungkin nih, kan banyak. Banyak ya? Siap. Enggak apa-apa, tapi... Enggak mau evakuasi dulu dari rumah atau gimana? Apa penanganan sementara di ini aja di singkipannya? Enggak, penanganan sementara aja lah. Di keprakin aja lah. Supaya... Sub indo by broth3rmax